Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum dimulai mari kita baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Indonesia adalah bangsa yang memiliki keaneka ragaman Keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat dan lain-lain Meskipun berbeda-beda Indonesia tetap satu Binika Tunggal Ika adalah semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Jadi Indonesia itu memiliki keaneka ragaman Beragam ada suku bangsanya, ada agamanya, ada budayanya, ada bahasanya, adat istiadatnya itu berbeda Tapi tetap satu yaitu satu bangsa Indonesia Indonesia seperti semboyannya yaitu Binika Tunggal Ika Berbeda-beda tetapi tetap satu jua Memahami hak dan kewajiban menjaga persatuan bangsa Halaman 180 bagian bawah Nina dan teman-temannya bangga menjadi anak Indonesia Mereka bersyukur menjadi warga negara Indonesia Mereka telah banyak mendapatkan haknya sebagai anak Indonesia Seperti hak belajar, bermain, beribadah dan berkreasi Karena telah mendapatkan hak, Nina dan teman-teman tidak lupa mengerjakan kewajibannya Kewajiban Nina dan teman-temannya adalah mencintai tanah air Rukun dengan teman, mengikuti upacara bendera dan sebagainya Nah itu tadi ya, kalian sebagai anak Indonesia juga sudah dapat mendapatkan hak kalian Contohnya adalah hak belajar, hak bermain, hak beribadah, hak berkreasi Tapi jangan lupa juga kalian juga harus melaksanakan kewajiban kalian terhadap negara atau bangsa Apa kewajiban kalian? Salah satunya yaitu mencintai tanah air Rukun dengan teman itu juga salah satu kewajiban kita Mengikuti upacara bendera Menuliskan kewajiban dan hak halaman 181 Kalian disuruh menuliskan hak dan kewajiban kalian di rumah, di sekolah, bertetangga, dan warga negara Ini kemarin sudah ya, di tema 4, dari subtema 1 sampai subtema 4 Tentang hak kewajiban di rumah, di sekolah, bertetangga, dan warga negara Yang pertama, kewajiban kita di rumah Cara satunya adalah membantu orang tua Ya itu kewajiban kita Hak kita di rumah apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua Kalau kewajiban kita di sekolah, yang nomor 2 ya Menaati tata tertib sekolah Itu kewajiban kalian sebagai anak sekolah Hak kalian apa? Mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu atau pembelajaran Kewajiban bertetangga Wajib untuk menjaga ketenangan Tidak bising dan gaduh Itu kalian ya, kewajiban ya Haknya apa? Mendapatkan ketenangan Yang terakhir, warga negara Kewajiban kita adalah membayar pajak Hak kita Mendapatkan perlindungan hukum Bisa ditulis di buku paket kalian masing-masing ya Membuat kalimat saran Halaman 181 bagian bawah Bangga menjadi orang Indonesia Mari kita baca bersama ya Tigor berasal dari Papua Ia sangat senang menjadi warga negara Indonesia Ia berbeda suku dengan teman-temannya Ia juga berbeda agama Tetapi mereka selalu bersatu Tigor harus selalu mencintai negaranya Tigor belum banyak tahu tentang Indonesia Ia berusaha mengenal Indonesia Ia banyak membaca buku tentang Indonesia Ia berwisata ke berbagai tempat Ia juga mengunjungi museum Ia menggunakan barang buatan Indonesia Tigor sangat bangga menjadi orang Indonesia Selanjutnya menemukan permasalahan Dan membuat kalimat saran Sesuai dengan teks di atas Sama seperti kemarin ya Masalah penyelesaian dan saran Masalahnya apa dari bacaan itu? Tigor belum banyak tahu tentang Indonesia Penyelesaiannya Gimana? Tigor sudah berusaha mengenal Indonesia Dengan membaca buku tentang Indonesia Dan berwisata ke berbagai tempat Sarannya untuk Tigor apa? Sebaiknya Tigor juga belajar mengenal Indonesia Melalui seni yang ada di Indonesia Contohnya belajar menari Itu juga salah satu cara mengenal Indonesia Untuk pembelajaran hari ini Atau pembelajaran 6 Tidak ada tugas ya Soleh-solehah Alhamdulillah Pembelajaran kita subtemas 4 Sudah selesai Semoga ilmu yang kita dapatkan Menjadi ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum diakhiri Mari kita baca Alhamdulillah bersama-sama Amin Cukup sekian dari usaha Bila ada salamun maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.